Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sekalian Penonton Peleng TV yang berbahagia Jumpa kembali dengan saya di channel ini Teman-teman sekalian apakah anda pernah mendengar tentang Seekor burung yang disebut dengan pelatuk bawang Mungkin bagi anda yang hobi burung Memelihara burung Mungkin sudah tidak asing dengan nama burung yang satu ini Yang akan saya jelaskan di video ini Tetapi teman-teman sekalian Yang ingin saya jelaskan di video ini Bukanlah tentang burung pelatuk bawang secara biologi Secara ilmiah Secara pengetahuan alam Bukan tetapi lebih kepada mistik Ya ada kepercayaan mistik Yang melekat pada burung pelatuk bawang ini Orang-orang Jawa zaman kuno Termasuk juga ada di dalam Fimbon Itu mempercayai bahwa burung pelatuk bawang ini Memiliki khasiat mistik Yang namanya mistik tentu berhubungan dengan hal-hal gaib Dengan mitos Dengan sesuatu yang di luar nalar Di luar logika Sehingga tidak bisa dilogikakan Nah burung pelatuk bawang ini termasuk Salah satu dari 218 jenis burung pelatuk yang ada di dunia Nah tetapi sayangnya Burung pelatuk bawang Kini telah menjadi burung yang sangat laka Dan Walaupun ada Itu harganya sangat mahal sekali Mungkin Mungkin ya Alasannya karena Burung-burung ini memiliki khasiat mistik tadi Jadi Dengan adanya khasiat mistik Sesuatu yang dipercaya oleh orang-orang zaman kuno Mungkin Orang-orang akan mencari burung ini Akan Berusaha menemukan burung ini Untuk Menjadi obat perawar Karena itu kita heran Jika keberadaan burung ini Terutama yang jantan Di alam liar pun saat ini Sudah langka Dan kebetulan Kemarin ketika Saya pergi ke kebun Keladang Saya mencoba mengambil gambar Atau video Dari Dari jauh ya Dan kebetulan Di atas pohon itu Ternyata ada yang namanya Ya ada burung pelatuk bawang tadi Sedang membuat sarang Sedang mematuk-matuk pohon Hingga Berlubang Dan kemungkinan itu adalah Akan dijadikan sarang oleh burung pelatuk ini Oke Atau tidak berlama-lama Langsung saja Burung pelatuk bawang ini Dipercaya memiliki beberapa khasiat mistik Oleh Masyarakat zaman dulu Dan kepercayaan mistik ini Berkaitan dengan hal-hal gaib Termasuk salah satunya Dengan ilmu hitam Atau santai Nah pertanyaannya Apa saja Khasiat Yang dipercaya Dimiliki oleh burung pelatuk bawang ini Yang kurang saya dengar Dari orang-orang dulu Dari orang tua Dan juga saya pernah membaca beberapa Dari literatur Setidaknya ada Sepuluh Ada sepuluh khasiat Yang dipercaya Dimiliki oleh burung pelatuk bawang ini Dan berikut adalah Sepuluh khasiat tersebut Yang pertama Burung ini dipercaya dapat Menolak bala Ilmu hitam Atau santai Atau sihir Jadi orang-orang dulu Itu menggunakan Burung ini sebagai Penangkal sihir Atau penangkal santai Atau penangkal Ilmu hitam Kemudian yang kedua Burung pelatuk bawang ini Hasiatnya Spera mistik Dipercaya dapat Menyembuhkan orang yang gila Nah orang gila disini dapat Disebabkan oleh Banyak hal Bisa gila karena Gangguan cin Bisa gila karena Stres Karena tekanan hidup Dan lain sebagainya Nah Kemungkinan Menurut saya Karena Burung pelatuk bawang ini Berhubungan dengan Ilmu hitam Sebagai manfaat Yang disediakan pertama tadi Mungkin Yang dapat disebabkan Alim bulung ini Yaitu orang gila Yang disebabkan oleh Gangguan cin Ya pokoknya gangguan gaib Allah-u'ala Kemudian yang ketiga Burung ini juga dipercaya Dapat meningkatkan stamina Dan kebugaran Atau keperkasaan tubuh Jadi bagi laki-laki Ini bisa dikatakan Sebagai burung Untuk menjadi Pria Pria sejati Tanda kutipnya Yang keempat Dapat menangkal maling Atau rampok Bagaimana kita Dari sebenarnya Allah-u'ala Ini adalah sebuah Kepercayaan mistik Ini adalah Mitosnya Jadi bagaimana caranya Agar burung Misal nangkal maling Juga belum diketahui Kemudian yang kelima Penolak dan penyembuh Segala macam penyakit Nah Dalam hal ini Burung rotuk bawang Dapat mengobati Segala macam penyakit Baik penyakit medis Maupun penyakit non-medis Penyakit non-medis tadi Yang berhubungan Dengan ilmu hitam Atau penyakit Penyakit medis Seperti sakit gigi Dan berbagai medis lainnya Kemudian yang keenam Dapat meningkatkan Kesaktian Sebuah senjata pusaka Dan juga digunakan Untuk menyepuh senjata pusaka Dan yang ketujuh Mengeluarkan aura tubuh Atau inner beauty Bagi pemiliknya Atau pemakainya Jadi dalam sekalian Bagi anda yang Ingin inner beautynya keluar Ingin wajahnya lebih cantik Maka dipercaya Burung pelatuk bawang Dapat menjadi Satu solusinya Ini adalah sebuah Keperjayaan mistik Benar atau tidak Allah Yang kedelapan Dapat menumbuhkan Kewibawaan Kewibawaan disini Itu maksudnya Adalah akan meningkatkan Kewibawaan kita Di depan orang lain Yang kesembilan Dipercaya Burung pelatuk ini Dapat mengikat Istri Jika dimiliki suami Atau mengikat suami Jika yang memilikinya istri Maksud mengikat disini Kemungkinan Istri atau suami Tidak akan Pindah ke lain hati Tidak akan Selingkuh Tidak akan Memiliki Pria Atau wanita Idaman lain Dan yang terakhir Yang kesemuluh Itu dapat membuat Kita pandai Dalam berbicara Atau berdebat Ini adalah Keperjayaan Mistik dari Burung pelatuk bawang Nah jadi teman-teman sekalian Itu adalah Sepuluh Sepuluh khasiat mistik Yang dipercaya Melekat pada Burung pelatuk bawang Dengan khasiatnya tersebut Tentu saja Banyak orang yang Memburu Keberadaan burung Pelatuk bawang ini Sampai di daerah Jika burung ini Kini menjadi Langkah Dan berharga Sangat mahal Nah yang menjadi pertanyaan Bagaimana cara Melakukan Apa Bagaimana cara Menjadikan burung Pelatuk bawang ini Sebagai media Untuk Memperoleh Beragam manfaat Yang telah Disebutkan tadi Nah Tentang hal ini Ada yang mengatakan Untuk bisa memperoleh Hasiat mistik dari Burung pelatuk bawang ini Maka caranya Itu ada yang Mengorbankan Nyawa dari burung tersebut Atau ada yang Menunggu Burung tersebut Mati dengan sendirinya Kemudian Menggunakan Bangkai dari burung itu Semua Bagian tubuhnya Semua bagian tubuh Yang maka Pada burung itu Itu sebagai Media untuk Pengobatan Pengobatan Atau Untuk memperoleh Hasiat mistik Yang sepuluh tadi Jadi intinya Burung ini akan Memberikan hasiat mistik Ketika dia Sudah meninggal Sudah mati Bukan Ketika masih hidup Tapi Pesan saya Ketika Jika kebetulan Teman-teman sekalian Memiliki burung ini Di rumahnya Memelihara burung ini Rumahnya Maka Sebaiknya Tidak Mempercayai Mitos ini Karena Jika Anda Perdaya pada Dekat ini Maka Anda Akan Menjadi penyebab Dari semakin Langka Burung pelatuk bawang Atau penyebab Dari punahnya Burung pelatuk bawang Jadi Pelihara saja Masalah hasiat mistiknya Kita bertawakkan saja Kepada Allah Dan ketika Nanti Ketika Kelak Burung Anda Mati dengan sendirinya Karena usia Karena sakit Maka Anda bisa Mencoba Manfaatkan Bangkainya tersebut Dengan tujuan Yang disebutkan tadi Nah demikian Yang bisa saya share Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Menambah Awasan Anda Dan ingat Sekali lagi Pelihara burung Agar tidak Bulat Wallah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati